Intro Program Keluarga Harapan atau TKH Dari BRI 6GAL Di tengah kesibukannya menjalankan roda pemerintahan di Toraja Utara, Kalatiku Paembunan juga memperlihatkan kecintaannya terhadap masyarakat yang terdampak wabah virus corona. Dengan didampingi Kepala Dinas PML Rita Rasinan, Kadis dan Sekretaris Kominfo Yaakob Pong Sendana dan Anugraya Yarundu Padang, TNI, Polri, Anggota DPRD Alam Lamba, Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembunan menyerahkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat di Lembang Rante, Kecamatan Nanggala dan Lembang Tondon Sibakta, Kecamatan Tondon, Rabu 13 Mei. Sebelum menyerahkan BLT di Dua Lembang, Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembunan men sosialisasikan tentang bahaya COVID-19 dan menghimbau masyarakat untuk selalu cuci tangan dan juga menjaga jarak serta tetap mengikuti protokol kesehatan. Selain itu, Kalatiku juga mensosialisasikan pentingnya ketahanan pangan dan juga mengajak masyarakat untuk menanam tanaman horticultura. Pembagian BLT ini sebanyak 261 penerima di Lembang Tondon Sibakta dari 500 lebih kepala keluarga yang menerima bantuan. Sementara itu, di Lembang Rante terdapat 186 penerima BLT. Kalatiku berharap agar bantuan yang diterima masyarakat bisa dimanfaatkan dengan baik dan juga tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak juga menggunakan masker. Terima kasih. 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 Terima kasih.